Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman terkait pernyataan Puan Maharani yang sampai hari ini menjadi polemik dan menjadi perbincangan publik baik di media sosial maupun di masyarakat terutama di Sumatera Barat karena pernyataan dari Puan yang mengatakan semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila jadi permohonan harapan dari Puan itu seolah-olah Sumatera Barat ini kurang berpancasila ini tentu akan menyinggung perasaan dari warga masyarakat Sumatera Barat kalau kita lihat dalam sejarah teman-teman ternyata Sumatera Barat ini memiliki banyak tokoh yang mendukung negara Pancasila sebut saja mereka adalah Muhammad Hatta beliau juga ikut merumuskan terkait Pancasila ada Muhammad Yamin, ada Haji Agus Salim, ada M Nasir dan masih banyak tokoh lainnya yang ini berkontribusi terhadap negara Indonesia jadi kalau Puan mengatakan harapan semoga sumber menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila ini saya pikir pernyataan yang sumir, pernyataan yang sumbing, pernyataan yang menyinggung perasaan dari warga Sumatera Barat jadi kalau saya melihat pernyataan Puan ini memang menyakiti perasaan dari warga Sumatera Barat walaupun kemarin Hasto Kristianto ini mengklarifikasi, memberikan penjelasan terkait apa yang disampaikan Puan yang mengatakan bahwa Hasto yang disampaikan Puan itu adalah untuk mengingatkan para kader dari PDIB jadi mengingatkan kader agar terus membumikan Pancasila tetapi teman-teman apa yang disampaikan Puan disana tidak menyebut kader PDIB yang disebut adalah semoga sumber atau Sumatera Barat ini provinsi yang mendukung negara Pancasila jadi memang berbeda penafsiran yang disampaikan Hasto dengan yang disampaikan Puan ini sangat jauh berbeda itulah teman-teman yang menyebabkan beberapa pemuda ini melaporkan Puan ini ke Baris Krim Polri jadi ada beberapa pemuda yang tentunya ini mewakili dari masyarakat Sumatera Barat melaporkan Puan ke Baris Krim Polri kita lihat beritanya teman-teman ini sambil dari kumparan pemuda Minang tiba di Baris Krim siap melaporkan Puan Maharani jadi kasus Puan ini teman-teman sampai juga ke polisi kita lihat beritanya teman-teman pidato Puan soal Sumatera Barat mendukung Pancasila berbuntut panjang hari ini sekelompok pemuda yang berasal dari Sumatera Barat mendatangi Baris Krim Polri untuk melaporkan Puan terkait pidatonya itu jadi ada sekelompok dari pemuda dari Minang Sumatera Barat ini datang ke Mabes Bauri untuk melaporkan Puan karena yang disampaikan Puan ini tentu akan menyinggung perasaan dari warga di Sumatera Barat alasannya mereka kesal Provinsi Sumatera Barat dikesankan tidak mendukung Pancasila dan saya kutip teman-teman dari David selaku perwakilan pemuda Minang yang mengatakan tolong sampaikan kepada media bahwa bangsa ini bukan hanya milik keluarga Pak Karno tapi Bung Hatta terlibat Bung Sahrir terlibat Agus Salim yang mana pendiri bangsa dari Sumatera Barat itu yang buat kita kesal bagaimana Sumatera Barat dianggap tidak Pancasila kata David jadi apa yang disampaikan David ini adalah pernyataan yang tajam karena kekesalannya terkait pidato yang disampaikan Puan Marani David mengatakan bahwa negara ini bukan hanya milik keluarga Bung Karno tapi disana ada Hatta ada Sahrir ada Agus Salim dan beberapa tokoh lainnya yang juga berkontribusi kepada bangsa dan negara ini itu teman-teman kekesalan dari sebagian warga dari Sumatera Barat terkait pernyataan yang disampaikan oleh Puan Marani David juga mengatakan bahwa laporan ini tidak bermuatan politik ia mengaku mendapat pesan dari orang tuanya bahwa keadaan di kampungnya bergejolak terkait ucapan Puan ini murni pesan mamak saya di kampung tolong bawakan suara kita bahwa di kampung sudah bergejolak dan itu terkait pilkada kita tidak main apa-apa ucap David jadi memang ini pesan dari warga Sumatera Barat untuk disampaikan di Jakarta artinya memang Sumatera Barat ini lagi bergejolak tidak terima terkait pernyataan yang disampaikan Puan seolah-olah Sumatera Barat ini tidak berpancasila padahal di Sumatera Barat ini banyak tokoh berumus Pancasila sebut saja Muhammad Hatta Muhammad Hatta ini juga ikut merumuskan Pancasila dan juga proklamator mendampingi Pak Karno ketika membacakan teks proklamasi kemerdekaan ini ada Pung Hatta di sana masa proklamator sekelas Pung Hatta ini wilayahnya dikatakan semoga menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila ini adalah pernyataan yang menyakitkan menurut saya para pemuda Minang ini berniat melaporkan Puan dengan jerat undang-undang ITE yakni pasal 310, 311, 27 ayat 3 undang-undang ITE dan pasal 14, 15 KUHP nomor 1 tahun 1946 mereka mengaku tetap akan melanjutkan kasus meskipun tiba saatnya nanti Puan meminta maaf kepada masyarakat Minangkabau mereka hanya akan memaafkan Puan secara manusiawi tapi kasus tetap berjalan jika diterima oleh Polri para pelaporan ini tiba sekitar pukul 15.00 WIB hingga saat ini mereka masih berada di dalam bahara skrim untuk proses pelaporan ucapan Puan yang menjadi polemik adalah saat ia berkampanye dan memberikan dukungan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat Mulyadi dan Ali Mukni dalam bidatunya Puan menyelepkan kata yang berharap agar sumbar menjadi provinsi yang mendukung Pancasila semoga sumbar bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila Bismillahirrahmanirrahim merdeka ucap Puan itu teman-teman beberapa mahasiswa pemuda yang melaporkan Puan ke Baris Krim Polri karena dianggap ini melanggar undang-undang IT nah teman-teman tetapi dalam perkembangannya kemarin setelah kita ikuti laporan dari pemuda Minang terkait ucapan Puan ini ternyata ditolak atau tidak diterima oleh Polri dengan alasan karena belum memenuhi unsur hukumnya jadi belum memenuhi unsur terkait pelanggaran yang disampaikan oleh Puan tetapi menurut mahasiswa walaupun ini kasus tidak diterima laporan tidak diterima oleh Polri beliau akan melanjutkan prosesnya ke MKD membuat laporan ke MKD supaya Puan dipecat dari Ketua DPR jadi itu teman-teman proses yang dilakukan tetapi teman-teman usaha dari pemuda Minang ini saya pikir juga luar biasa keberaniannya melaporkan ke polisi kemudian melaporkan ke MKD tetapi dalam pemahaman saya sebelumnya memang saya sudah katakan bahwa apa yang disampaikan Puan ini tidak melanggar hukum jadi unsur hukumnya ini tidak terlihat kalau saya melihat misalkan apa yang disampaikan Puan semoga sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila jadi pernyataan Puan ini kan kalau saya lihat memang tidak melanggar hukum tetapi ini memang menyindir memang ini menyakiti dari warga masyarakat Sumatera Barat karena pernyataan yang ini teretis disampaikan oleh Puan Maharani yang beliau menjadi pengurus DPP juga menjadi ketua DPR dia adalah pejabat negara jadi ini tidak memenuhi unsur hukum makanya Polri menolak laporan dari mahasiswa Minang tersebut tetapi walaupun secara hukum ini tidak masuk tetapi hukum sosial ini kan bisa berjalan misalkan calon yang diusung oleh Puan Maharani yang diusung oleh PDIP ini kemungkinan tidak banyak orang yang memilih calon yang diusung oleh PDIP kalau Presiden Jokowi kemarin kontestasi Pilpres di Sumatera Barat ini hanya mendapatkan 14% jadi Jokowi Maruf Amin hanya mendapatkan 14% nah sekarang PDIP mengusung jagonya untuk menjadi calon Gubernur Sumatera Barat tinggal berapa persen yang akan memilih calon yang diusung oleh PDIP itu kalau Presiden Jokowi saja di Sumatera Barat hanya mendapatkan 14% dan kalau dari calon Gubernur yang diusung PDIP mendapatkan berapa ini adalah pertanyaan yang kemungkinan saya melihat akan lebih merosot perolahan suara yang akan dilakukan pada bulan Desember nanti jadi itu teman-teman prediksi saya yang memilih akan sedikit calon yang diusung oleh PDIP nah teman-teman sanksi sosial ini bisa mungkin terjadi walaupun di Polri ini ditolak kemungkinan di MKD juga diterima mungkin juga ditolak kalaupun diterima saya pikir prosesnya sulit untuk memecat memberhentikan Puan Maharani karena secara hukum sampai hari ini tidak terbukti karena pihak polisi menolak laporan dari Pemuda Minang dan di MKD kemungkinan akan merujuk di laporan Polri itu jadi kalau Polri tidak menerima maka saya pikir MKD sulit untuk memproses laporan dari teman-teman dari Sumatera Barat tersebut apalagi di DPR ini koalisi pemerintah cukup kuat koalisi dari PDI cukup kuat sehingga akan sulit untuk melengsarkan Puan Maharani itu prediksi saya tetapi teman-teman selain proses di Polri di MKD sekali lagi ada sanksi sosial sanksi sosial analisa yang mungkin akan diterima oleh calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP itu analisa yang mungkin bisa terjadi pada calon dari PDIP tersebut itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini terkait ucapan Puan Maharani yang dianggap menyinggung yang dianggap menyakiti dari masyarakat Sumatera Barat kalau orang Jawa mengatakan apa yang disampaikan Puan Maharani itu nganyelne nganyelne itu kalimat kata-kata yang diucapkan itu secara hukum tidak bisa diproses tetapi dalam perasaan orang yang dikatakan begitu terasa menyakitkan itu jenengi nganyelne jadi nganyelne itu bahasa Jawa teman-teman jadi proses hukum tidak bisa tetapi kalimat kata-kata menyakiti orang itu teman-teman yang bisa kita sampaikan dan bagaimana menurut pendapatan teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat membantu sebagian yang lain dan sekali lagi jangan lupa tetap like, subscribe, subscribe, komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax